bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang mahasiswa FK Undip untuk kuliah kita hari ini modul 52 Indra untuk materi THT yang berikutnya yaitu yang ke 6 adalah Rhinologi 2 bersama kita sudah hadir Dr. Ana saya sambut dulu beliau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Dr. Ana terima kasih sudah bergabung Dr. Ana, silahkan untuk memulai paparannya, waktu kami persilahkan terima kasih bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum selamat siang untuk semua mahasiswa untuk kuliah modul 52 pada siang hari ini, melanjutkan kuliah kita yang kemarin, hari ini kita akan mempelajari mengenai kelainan hidung yang berkaitan dengan infeksi pada hidung, jadi topik bahasan kita meliputi kurun kenal pada hidung kemudian rhinocinocitis, baik akut maupun kronik, rhinitis akut sudah diberikan pada modul sebelumnya, sehingga nanti kita akan membahas mengenai rhinitis kronik untuk standar kompetensi setelah perkuliahan diharapkan mahasiswa dapat mengevaluasi kelainan hidung baik berupa infeksi akut dan kronik berdasarkan masalah yang berkaitan dengan gangguan hidung sehingga dapat mendesain upaya kesehatan dalam melayani masyarakat berdasarkan etika kedokteran ini adalah kompetensi dasar yang kami harapkan mampu untuk dipenuhi oleh mahasiswa dalam perkuliahan pada siang hari ini nanti bisa dibaca kemudian untuk dilihat ya kita mulai pada topik bahasan yang pertama yaitu kurun kel hidung jadi di dalam kurun kel hidung ini kompetensi untuk dokter umum adalah 4A sehingga diharapkan seorang dokter umum mampu mendiagnosis sampai melakukan tata laksana secara paripurna jadi nanti di dalamnya termasuk di dalamnya adalah definisi, patofisiologi, diagnosis, terapi definitif serta edukasi yang diberikan kepada pasien jadi kurun kel hidung merupakan bagian dari infeksi pada hidung bagian luar kemarin kita sudah mempelajari hidung itu terbagi menjadi hidung bagian luar dan hidung bagian dalam atau kafunasi nah pada hidung bagian luar itu terdapat struktur jaringan penunjang atau submukosa atau kulit dan jaringan yang ada di situ nah pada hidung bagian luar terutama pada jaringan lunaknya ini mudah sekali mengalami infeksi terutama oleh bakteri staphylococcus atau streptococcus dibagi menjadi dua jadi kita lihat ya disini ada selulitis dan yang kedua adalah vestibulitis atau frunculosis apa bedanya kita lihat satu persatu selulitis merupakan inflamasi yang terjadi pada kulit hidung atau bagian jaringan penunjang hidung bagian luar bisa di area tip nasi dorsum nasi sampai area glabela jadi kalau ada inflamasi yang akut di area tersebut kita diagnosis sebagai selulitis bagaimana gambaran klinisnya jadi seperti yang tampak ya biasanya paling sering memang di area dorsum nasi atau tip nasi ini tandanya sesuai dengan tanda radang akut disemui adanya kalor tumor, rubor, dan dolor jadi ada tampak gambaran hiper emis kemudian bisa disertai adanya udem kemudian apabila kita rakukan palpasi akan terabah hangat dan juga terasa nyeri saat dilakukan penekanan selulitis ini kita beda atau kita diagnosis banding dengan vestibulitis apa bedanya dengan vestibulitis lokasinya berbeda jadi yang pertama pada selulitis lokasinya adalah pada dorsum nasi atau tip nasi ataupun sepanjang dari hidung dari glabela sampai tip nasi sedangkan pada vestibulitis atau furunculosis lokasinya spesifik pada vestibulum hidung nah disini bisa dilihat bersama ya ini adalah vestibulum hidung dimana di vestibulum ini terdapat fibrise atau rambut hidung kalau ada rambut hidung tentu ada folikel rambut dan juga ada kelenjar sebacea nah adanya inflamasi atau infeksi pada folikel rambut atau kelenjar sebacea ini yang menyebabkan terjadinya vestibulitis atau furunculosis gambaran klinisnya berbeda dengan selulitis pada vestibulitis atau furunculosis akan tampak adanya suatu benjolan jadi seperti akses ya mikroakses seperti itu yang kita lihat kalau pada gambaran klinis terdapat penonjolan dengan warna hiper emis kemudian kalau ditekan terdapat fluktuasi karena di dalamnya terdapat pus dan ada terasa nyeri tekan serta perabaannya juga hangat karena sesuai dengan gambaran pada tanda tanda radang akut terapinya kurang lebih hampir sama pada vestibulitis maupun pada selulitis diberikan antibiotik spektrum luas kita bisa berikan antibiotik peroral ataupun apabila kita berikan topikal kita berikan salep yang sesuai dengan struktur untuk kulit jadi kita bisa berikan antibiotik berupa salep ataupun antibiotik peroral tergantung luasnya atau beratnya dari inflamasi tersebut khusus untuk furun kolosis dimana kita sudah menemukan adanya fluktuasi kita tambahkan tindakan incisi untuk mengeluarkan pus yang ada di dalamnya sehingga bisa mengalami resolusi secara sempurna topik selanjutnya mengenai rhinocinusitis jadi disini kita akan mempelajari bagaimana definisi anatomi dan fisiologi kemarin sudah kita pelajari kemudian patofisiologi mendiagnosis rhinocinusitis bagaimana memberikan terapi dan bagaimana atau indikasi dalam merujuk pasien jadi kompetensinya adalah 3A sehingga dokter umum diharapkan mampu untuk memberikan tata laksana awal sebelum dilakukan rujukan rhinocinusitis berdasarkan terminologinya kita definisikan sebagai inflamasi pada mukosa hidung dan sinus paranasal dimana inflamasi ini bisa disebabkan karena infeksi ataupun karena non-infeksi jadi rhinocinusitis tidak selalu karena infeksi untuk insidensi di seluruh dunia bervariasi mulai dari 5% sampai dengan 28% nah apa bedanya rhinocinusitis dengan sinusitis jadi kalau dulu dikenal sebagai rhinitis kemudian sinusitis sekarang lebih dikenal dikenal sebagai rhinocinusitis alasannya adalah mukosa pada sinus paranasal dan pada mukosa kafumnasi itu sama sehingga kalau ada kelainan atau patologi biasanya melibatkan mukosa di hidung akan melibatkan juga kelainan atau patologi atau inflamasi di dalam sinus paranasal itu yang kita kenal sebagai one airway disease jadi kelainannya menyeluruh seperti itu kemudian untuk gejala untuk rhinocinusitis dan sinusitis itu kurang lebih sama dengan gejala utama adalah hidung tersumbat dan adanya ingus yang mukopurulen sehingga terminologi yang baru kita lebih menggunakan terminologi rhinocinusitis siklus sinus secara normal bisa dilihat di sini jadi kalau sinusnya normal karena ini berupa siklus kita tidak bisa bilang yang mana dulu tapi biasanya pada keadaan ostium yang terbuka akan ada pertahanan terhadap infeksi di dalam sinus tersebut jadi kita lihat pada gambar di sisi sebelah kiri kita kemudian sehingga kalau struktur mukosanya baik ada aliran mukosilier yang bekerja maksimal mengalirkan sekret ataupun debris ataupun zat-zat patogen yang masuk ke dalam sinus akan dialirkan keluar dari sinus dan akan dialirkan ke nasofaring kemudian masuk ke orofaring dan saluran pencernaan nah keadaan ini kalau baik seperti ini tentu tidak ada kelainan di dalam sinusnya jadi aerasi karena ostium tidak tertutup ataupun drainase dari sekret di dalam sinus berjalan dengan lancar berbeda pada keadaan dimana terdapat adanya misalnya adanya inflamasi sehingga menimbulkan ostium yang tertutup atau ostium tidak tertutup tetapi terdapat inflamasi pada mukosa hidung maupun sinus paranasal adanya inflamasi tersebut biasanya menimbulkan sumbatan pada hidung karena adanya sumbatan pada struktur anatominya sehingga sering sekali hal itu menyebabkan adanya aliran drainase ataupun aliran dari aerasi udaranya terganggu dan itu akan menyebabkan adanya sekresi dari lendirnya akan berhenti nah disini kita bisa lihat pada gambar jadi kalau ada inflamasi tentu inflamasi akan menyebabkan sekresi bertambah sehingga kalau sekresi bertambah semakin lama semakin banyak sedangkan alirannya tidak bisa mengalir keluar sekret ini akan menjadi semakin kental dimana sekret yang kental itu akan menjadi media yang baik untuk kuman terutama kuman yang anaerob dan selain itu sekret yang kental ini akan merusak permukaan silia dari epitel sehingga menyebabkan gangguan dari mukosilia transport kedua hal tersebut memperberat adanya inflamasi yang ada pada sinus sehingga lama-kelamaan akan berkembang bakteri yang patogen di dalam sinus kalau berkembang bakteri inflamasi memberat epitel atau udem pada mukosat atau radang di dalam sinus tersebut semakin memberat dan itu akan menimbulkan yang kita kenal sebagai siklus renal sinusitis apa saja faktor predisposisinya jadi kita bedakan menjadi empat faktor utama yang pertama adalah adanya perubahan mukosa bisa karena rinitis alergi rinitis vasomotor ataupun pada keadaan intoleransi aspirin kemudian bisa karena infeksi infeksi ini bisa karena infeksi dari gigi atau odontogenik ataupun karena resisten terhadap bakteri kemudian ada juga infeksi jamur gangguan yang lain yang bisa menyebabkan adalah adanya gangguan drainase tadi ya penyebab dari ostium yang tertutup nah itu bisa disebabkan karena adanya variasi anatomi misalnya septum deviasi atau konka hipertrofi kemudian adanya polip adenoid yang hipertrofi sehingga mengganggu mukosilier transport adanya tumor benda asing ataupun sekret yang terlalu kental penyebab yang keempat adalah adanya kerusakan dari silia dimana kerusakan silia ini bisa karena penyakit bawaan yang disebut sebagai diskinesia silia ataupun karena adanya inflamasi atau infeksi dari virus bahan kimia atau polutan lainnya nah gejala rhinosinositis jadi ada beberapa kriteria yang menyebutkan untuk gejala rhinosinositis yang terakhir berdasarkan epos 2020 ini disebutkan ada empat gejala utama jadi dikatakan rhinosinositis bila didapatkan satu dari dua gejala mayor berupa hidung tersumbat atau adanya sekret mukopurulen kemudian ditambah adanya nyeri wajah atau anosmia dan hiposmia pada dewasa sedangkan pada anak-anak jarang disertai hiposmia atau anosmia tetapi sering disertai batuk ini kita bisa lihat kalau ada mukosa yang udin tentu akan menimbulkan keluhan hidung tersumbat kemudian adanya sekret yang tadi retensi sekret yang di dalam sinus tentu saja membuat sekret itu menjadi mukopurulen karena tadi mulai timbul atau hidupnya dari bakteri-bakteri yang anaerob yang tentu saja patogen kemudian nyeri pada wajah pada sinusitis ini spesifik sesuai dengan lokasi sinus yang sakit nah ini yang perlu sekali digali pada saat anamnesis nyeri pada area dahi sering sekali mengidentifikasikan sebagai sinusitis frontalis sedangkan nyeri pada area pipi baik kanan kiri ataupun keduanya sering berkaitan dengan sinusitis maxilaris untuk sinusitis etmoiditis nyerinya lebih sering di area pangkal hidung nyeri itu bisa seperti rasa tertekan atau rasa tersumbat seperti itu kemudian sinusitis spenoiditis dimana sinus spenoid lokasinya ada di posterior nyerinya proyeksi nyerinya tidak ke belakang tapi lebih sering ke puncak kepala seperti yang tampak pada gambar ini nah kenapa terjadi anusmia atau hiposmia jadi kalau anusmia atau hiposmia terjadi apabila daerah olfaktori mukosa olfaktori itu mengalami udem sehingga tersumbat atau terdapat sekret yang sangat kental ataupun obstruksi di level yang bawah sehingga odoran tidak bisa dialirkan menuju ke area olfaktori sehingga sering sekali keadaan obstruksi hidung disertai dengan adanya anusmia atau hiposmia batuk pada anak lebih sering disebabkan karena adanya posnasal drip dimana kita tahu posnasal drip sekretnya kental tidak bisa dibuang keluar sehingga lebih sering mengalir ke tenggorok dan menyebabkan batuk kriteria gejala yang lain dulu ada kita kenal berdasarkan safiro dan racelovski disebut ada 6 gejala 3 gejala mayor dan 3 gejala minor sedangkan kriteria lain berdasarkan task force itu menyebutkan juga kriteria mayor dan minor dengan kriteria yang hampir sama kriteria terbaru kita gunakan sesuai dengan epos nah ini ya jadi kalau kriteria berdasarkan epos tadi didapatkan 4 gejala yang kita bisa identifikasi tapi kadang-kadang rhinosinositis ini juga disertai gejala-gejala yang lain jadi bisa juga ditanyakan apakah ada vektor of ore atau gangguan pengecapan karena adanya hiposmia kemudian telinga terasa penuh mungkin nyeri gigi dan demam terutama pada keadaan yang akut nah sekarang bagaimana kita mendiagnosis kalau diagnosis tadi pertama sudah dianamnesis kita dapatkan gejala khas untuk rhinosinositis sekarang kita lakukan pemeriksaan fisik pemeriksaan fisik selalu dimulai dari pemeriksaan hidung bagian luar yang khas pada rhinosinositis adalah didapatkannya nyeri tekan atau nyeri ketok sesuai dengan area sinus jadi bisa di area pipi bisa dipangkal hidung ataupun didahi jadi merepresentasikan sinusitis frontalis etmoiditis maupun sinusitis maksilaris etmoiditis dan frontalis sedangkan keadaan nyeri atau nyeri tekan atau nyeri ketok ini sendiri jarang ditemukan pada keadaan kronik jadi lebih sering kita temukan pada keadaan yang akut pada pemeriksaan rhinoskopi anterior di mana kita bisa menggunakan spekulum hidung kita akan melihat permukaan dari kafum nasi sering disertai adanya mukosa udem hiper emis pada keadaan akut dan adanya sekret mukopurulen jadi ini adalah gambaran yang kita lihat pada saat melakukan rhinoskopi anterior pada pemeriksaan tenggorok kita dapat melihat adanya posnasal drip posnasal drip adalah sekret mukopurulen yang mengalir dari hidung mengalir ke tenggorok jadi akan tampak sekret mukopurulen pemeriksaan lain yang bisa kita lakukan adalah transluminasi sinus atau diafanoskopi ada dua sinus yang bisa kita periksa yang pertama adalah sinus maksila caranya mudah dengan menggunakan lampu atau senter diberi plastik ya untuk pengaman kemudian dimasukkan ke dalam rongga mulut kemudian kita lihat rongga sinus maksila kanan dan kiri sama seperti gambar ini rongga sinus yang normal karena berisi udara seharusnya warnanya menjadi cemerlang setelah diberi senter atau diberi cahaya sedangkan pada rongga sinus yang sebelah kontralateral kita lihat lebih suram disitu menandakan adanya cairan ataupun adanya mukosa yang udem sehingga dia menghalangi cahaya berpendar keluar teknik lain bisa juga di senternya melalui bagian luar dari rongga sinus tersebut jadi kita melihat apakah cemerlang atau suram tentu saja hal ini harus didukung oleh ruangan yang gelap jadi bisa ruangannya digelapkan atau kita pakai seperti ini penutup di area wajah sehingga daerah wajah lebih gelap dibanding dengan ruangan sekitar sehingga kita bisa melihat pendaraan cahaya sinus lain yang bisa kita periksa dengan pemeriksaan trasluminasi adalah sinus frontal jadi kita bisa lihat disini contohnya jadi menggunakan pen light biasa dalam ruangan gelap atau tadi ditutup di area wajah kemudian kita letakkan di ujung dari sinus frontal dipripis kita lihat apakah cemerlang atau suram ini adalah pemeriksaan sederhana untuk menegakkan diagnosis rinosinositis sedangkan pemeriksaan yang menjadi gold standar atau pemeriksaan yang mendukung kuat ke arah rinosinositis yang pertama adalah pemeriksaan nasoendoskopi jadi pada gambaran nasoendoskopi dikatakan rinosinositis bila memenuhi tiga kriteria yang pertama didapatkan adanya polip yang berasal dari meatus medius atau ostium sinus ini ya ini meatus medius kemarin sudah disampaikan oleh dokter Desi meatus medius adalah celah yang terletak di antara konkamedia dan dinding lateral kafunasi jadi kalau ditemukan atau terlihat adanya polip yang berasal dari meatus medius ataupun ostium sinus kemudian disertai adanya sekret mukopurulen yang terutama berasal dari meatus medius juga jadi harus spesifik sekretnya itu berasal dari meatus medius atau ostium sinus yang ketiga bila disertai adanya mukosa udem di area meatus medius atau ostium sinus jadi pada diagnosis pasti kita harus betul-betul melihat kelainan patologisnya itu melibatkan meatus medius ataupun ostium sinus yang terkena pemeriksaan berikutnya yang menjadi gold standard karena sinus itu letaknya di dalam tulang jadi pemeriksaan penunjang selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan radiologis ada dua pemeriksaan radiologis yang bisa dikerjakan yang pertama pemeriksaan radiologis secara sederhana menggunakan eksphoto polos sinus paranasal ada beberapa posisi untuk eksphoto polos sinus paranasal yang pertama adalah posisi waters disini kita semua bisa lihat pada posisi waters film diletakkan di anterior kemudian kepala sedikit mendunga 30 derajat ada dua posisi dengan open mouth mulut terbuka ataupun dengan close mouth yang disarankan adalah waters open mouth jadi mulutnya harus terbuka seperti ini yang mau dilihat sinus apa pada pemeriksaan waters terutama kita bisa melihat sinus maxilla jadi sinus yang paling dekat dengan filmnya adalah sinus maxilla selain itu kita juga bisa melihat struktur di kafum nasi berupa septum ataupun conca pemeriksaan foto polos yang kedua adalah posisi cutwell pada posisi cutwell sinus yang paling dekat dengan film adalah sinus frontal jadi posisinya dahi yang didekatkan atau ditempelkan pada bidang film nah sehingga proyeksi yang paling jelas sinus yang paling jelas terproyeksi pada posisi cutwell adalah sinus frontal apakah kita bisa melihat sinus yang lain pada waters kadang-kadang terlihat jadi kadang-kadang pada waters yang terutama adalah sinus maxilla tapi kadang kita bisa melihat ini sinus etmoid tampak samar-samar ataupun sinus frontal kebalikannya pada cutwell yang tampak jelas sinus frontal sedangkan sinus waters akan tampak sebagai bayangan yang kecil rongga yang kecil karena letaknya menjadi lebih posterior bagaimana melihat sinus sphenoid karena lokasi sphenoid ada di posterior posisi yang bisa untuk melihat mengidentifikasi adalah posisi sinus paranasal posisi lateral kekurangan dari posisi lateral ini kita bisa mengidentifikasi sinus sphenoid tapi kita tidak bisa membedakan ini sphenoid kanan atau kiri karena dia akan super posisi tapi minimal kita bisa melihat apakah ada gambaran kesuraman atau radio opak di area sinus tersebut jadi sinus kalau normal berisi udara harusnya lusen pada keadaan dia berisi polip cairan ataupun adanya benda asing lainnya akan tampak gambaran yang berwarna abu-abu atau kesuraman ataupun gambaran radio opak nah bagaimana dengan pemeriksaan CT scan jadi kalau kita bandingkan kalau pemeriksaan fotopolos seperti ini tulangnya saling superposisi seperti itu kadang rongga sinusnya tidak jelas apakah memang mukosanya udem atau ada superposisi dari tulang nah untuk itu pemeriksaan yang menjadi gold standar pada diagnosis rhinosinusitis adalah pemeriksaan CT scan sinus paranasal pada CT scan kita kenal ada tiga posisi yang pertama adalah posisi aksial disini kita bisa melihat dari anterior sampai posterior tergantung pada potongannya setinggi mana kalau yang tampak di slide ini setinggi etmoid jadi ini adalah sinus etmoid anterior dimana kita lihat selulenya lebih kecil-kecil kemudian di posteriornya kita kita lihat sinus etmoid posterior dimana selulenya lebih besar dan di posteriornya lagi kita akan melihat gambaran sinus sphenoid pada potongan koronal akan tampak gambaran sama seperti kita sedang berdiri jadi kita bisa melihat mulai dari superior sampai inferior jadi pada potongan koronal yang tampak di slide ini tampak gambaran sinus maksila kemudian tampak gambaran sebagian dari sinus etmoid jadi tergantung setinggi apa atau sebatas apa gambar ini untuk yang terakhir adalah potongan sagital kita bisa lihat seperti potongan foto eksfoto posisi lateral jadi kita bisa lihat mulai dari anterior di superior ada sinus frontal kemudian etmoid anterior selulenya lebih kecil etmoid posterior selulenya lebih besar dan di belakang ada sphenoid pada keadaan normal sinus seharusnya berisi udara jadi seharusnya gambarnya adalah hipodense atau hitam sedangkan pada keadaan patologis di mana ada cairan atau adanya polip atau mukosa yang udem akan tampak gambaran lesi isodense gambar tulang dilihat lebih putih yang kita kenal sebagai hiperdense kapan dilakukan pemeriksaan radiologis jadi pemeriksaan radiologis tidak boleh dikerjakan pada saat akut kecuali ada komplikasi jadi harus dilakukan minimal 2 minggu pasca terapi pada rhinocinusitis kronik jadi rhinocinusitis akut bukan indikasi untuk pemeriksaan radiologis kemudian khusus untuk pedoman operasi harus dilakukan pemeriksaan CT scan pemeriksaan penunjang yang terakhir kita lakukan kultur dan sensitivitas dari sekret dan kultur ini harus diambil dari sekret yang ada di dalam sinus bisa diambil dari sinus maxilla sinus etnoid sphenoid ataupun frontal kenapa tidak diambil dari kakum nasi karena nanti akan rancu atau bias dengan flora normal yang ada di kafung nasi jadi tadi setelah anamnesis pemeriksaan fisik dan penunjang kita akan mendegakkan diagnosis diagnosis rhinocinusitis berdasarkan waktu dibagi menjadi akut dan kronik akut bila kurang dari 12 minggu kronik bila lebih dari 12 minggu sedangkan berdasarkan lokasi kita bagi menjadi sinusitis frontalis etmoiditis sinusitis maxilaris dan sinusitis sphenoidalis atau sphenoiditis disini ada terlihat di bawah ini berdasarkan jumlah sinus jadi kadang-kadang kalau yang terkena lebih dari satu sinus itu kita sebut multi sinusitis tapi kalau seluruh sinus terkena mulai dari frontal sampai sphenoid itu mengalami inflamasi kita sebut sebagai pansinositis nah tadi ya rinosinositis ada akut ada kronik nah dulu dikenal ada sub akut jadi kalau akut kan 12 sampai 12 minggu sedangkan kronik lebih dari 12 minggu di antara 12 1 sampai minggu pertama sampai minggu ke 12 kadang-kadang keluhannya meredah tapi gejalanya menetap seperti itu nah itu yang kita sebut sebagai kalau dulu dikenal sub akut kalau sekarang kita kenal sebagai akut pos viral jadi bisa jadi pada keadaan ini sudah tidak ada gambaran akut tidak hiper emis tidak nyeri tapi masih ada sekret misalnya yang masih mukoit atau mukopurulen nah itu kita kenal sebagai akut pos viral keadaan akut pos viral ini bisa ditumpangi oleh bakteri sehingga sering menjadi rhinocinusitis akut yang bakterial nah yang menarik pada rhinocinusitis akut ini adalah kapan kita berikan atau kita diagnosis sebagai rhinocinusitis akut viral dan kapan kita diagnosis sebagai rhinocinusitis akut bakterial kalau kronik sudah pasti lebih ke arah bakterial karena viral tidak mungkin dalam lebih dari 12 minggu nah kalau kita melihat pada grafik ini grafik ini menunjukkan episode sakit jadi pada keadaan viral infeksi viral infeksi viral itu akan memuncak ya tinggi sekali pada hari ketiga sampai hari ketujuh kemudian akan mengalami penurunan dan resolusi sempurna bisa pada hari ke-10 jadi maksimal pada hari ke-10 biasanya sudah mengalami penyembuhan seperti itu nah sedangkan bila didapatkan gejala yang menetap setelah 10 hari jadi tidak self-limiting disease lagi ya kalau viral kan identik dengan self-limiting disease bisa sembuh sendiri tapi ternyata setelah 10 hari masih ada gejala nah itu yang tadi disebut sebagai akut pos viral dan sering sekali sudah merupakan rhinosinusitis yang bakterial jadi sudah ada tanda sakit yang meningkat lagi karena adanya infeksi dari bakteri yang aerob bila berjalan waktu lebih lama lebih dari 3 bulan nah disini baru kita sebut sebagai kronik biasanya disini sudah mulai ada keterlibatan bakteri-bakteri anaerob ataupun jamur jadi dikatakan rhinosinusitis akut bakterial bila memenuhi 3 dari 5 tanda berikut yang pertama kita dapatkan adanya secret mucopurulen disertai adanya nyeri hidung atau sinus yang berat disertai demam disertai adanya peningkatan dari CRP atau SP kemudian disertai juga adanya double sickening double sickening itu yang bagaimana jadi kalau pada keadaan viral pada hari ke-10 harusnya pasien sembuh tetapi malah pasien menjadi sakit lagi nah itu yang kita kenal sebagai double sickening jadi penyakitnya sudah harusnya berkurang tapi malah kemudian muncul lagi ini adalah macam-macam bakteri yang ditemukan terutama pada rhinocinusitis yang dewasa jadi yang banyak adalah streptococcus pneumonia ataupun hemophilus influenza nah sekarang untuk penata laksanaan jadi pada rhinocinusitis penata laksanaan utamanya adalah dilakukan irigasi hidung atau cuci hidung jadi kita bisa berikan larutan salin yaitu NACL 0,9% ataupun larutan hipertonik nah hati-hati pada pemberian larutan hipertonik karena masih kontroversi karena salah satu efek sampingnya menyebabkan atrofi bila berlebihan sehingga lebih disarankan yang aman digunakan dan bisa dipakai sewaktu-waktu adalah larutan isotonik pemberian dekongestan atau antikolinergik yaitu antihistamin gitu ya itu hanya diberikan pada indikasi khusus misalnya pada keadaan rhinocinusitis akut dengan mukosa UDEM sehingga pasien merasa tidak nyaman tidak bisa bernafas sakit kepala dan sebagainya kita bisa berikan dekongestan sedangkan pasien-pasien dengan alergi atau rhinitis alergi kita bisa tambahkan antihistamin terapi yang kedua yang disarankan pada rhinocinusitis adalah pemberian kortikosteroid intranasal jadi pemberian kortikosteroid intranasal lebih dianjurkan kemudian pemberian antibiotik hanya diberikan pada pasien dengan rhinocinusitis akut maupun kronik yang bakterial jadi kalau tidak bakterial tidak perlu diberikan antibiotik kortikosteroid oral juga bisa diberikan terutama tadi pada kasus-kasus akut sehingga pemberiannya harus dipilih salah satu apakah kita mau berikan yang oral atau sistemik atau kita berikan yang intranasal apabila terapi ini tidak berhasil maka kita perlu lakukan evaluasi ulang dan bila perlu dilakukan operasi ini adalah prosedur untuk cuci hidung jadi menggunakan larutan salin dengan fungsi untuk membersihkan mukosa yang ada di epitel atau mukosa sehingga mukosiliar transport bisa berjalan baik lagi dan inflamasi pada mukosa akan dikurangi persiapan alatnya cukup sederhana kita bisa lihat disini kita pakai squid 20cc kemudian kita alirkan pada prinsipnya harus dialirkan dari rongga kafunasi kanan mengalir melalui nasofaring kemudian keluar melalui rongga kafunasi lateral karena kalau tidak seperti ini tidak efektif untuk membersihkan post nasal drip yang ada di nasofaring cuci hidung sangat dianjurkan baik pada keadaan rinosinositis akut maupun kronik nah sekarang kita kembali pada penata laksanaan jadi pada penata laksanaan di layanan primer kita bisa berikan yang terutama terapi utamanya adalah cuci hidung kemudian nasal steroid bisa diberikan terapi tambahan sesuai dengan kondisi pasien misalnya dekongestan antihistamin ataupun antibiotik kemudian diberikan edukasi nah pasien-pasien dengan rinosinositis akut bisa dilakukan terapi dulu sampai kita lakukan evaluasi 5-7 hari jadi sesuai dengan apakah pasien ini akut atau kronik kalau akut jadi dievaluasi dulu kemudian dilihat hasil terapi kalau tidak ada perbaikan harus dirujuk sedangkan pada keadaan kronik karena pasti sudah terjadi kelainan patologis yang lebih berat sehingga setelah diberikan terapi sementara harus disiapkan rujukan ke dokter spesialis kapan kita perlu segera merujuk tidak boleh ditunggu ini adalah alarm simptom atau gejala-gejala yang mengarah ke arah komplikasi akibat dari rinosinositis jadi kalau ditemukan satu dari gejala yang ada di alarm simptom ini pasien harus segera dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi atau ke dokter spesialis tujuan terapi diutamakan terutama mempercepat penyembuhan menghindari terjadinya kronisitas dan mengurangi kekambuhan dari penyakit lain yang berkaitan misalnya asma ataupun yang lainnya ini adalah algoritma penata laksanaan jadi kita lakukan anamnesis dulu kemudian pemeriksaan fisik sederhana kalau untuk dokter umum kemudian dilihat apakah pasien ini masuk kategori rhinosinusitis akut yaitu bila onset kurang dari 12 minggu atau rhinosinusitis kronik bila onset lebih dari 12 minggu bila masuk dalam kategori rhinosinusitis akut disini kita bisa lihat diberikan terapi dulu kurang lebih serama 10 hari karena kalau viral seharusnya dalam 10 hari dia akan sembuh bila dia tidak perbaikan dan didapatkan tanda-tanda tadi ya 3 dari 5 gejala untuk infeksi bakterial kita bisa berikan antibiotik empiris bisa berupa amoksilin atau amoksilin plus asam plavulanat atau eritromisin baru bila tidak berhasil nanti akan diberikan antibiotik klinik kedua bisa golongan cephalosporin quinolone ataupun makrolite nah disini apabila masih tidak berhasil ini harus dilakukan rujukan ke dokter spesialis THT karena mungkin pada pasien tersebut sudah disertai adanya penyakit comorbid lain ataupun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan misalnya ada LPR ada variasi anatomi sehingga rinosinusitisnya tidak sembuh sedangkan pada rinosinusitis kronik setelah diberikan terapi sementara tadi harus dicujuk nanti di fasilitas yang berikutnya atau fasilitas sekunder atau tersier atau di tempat dokter spesialis nanti akan dilakukan pemeriksaan yang lebih detail jadi tadi ya dilakukan nasoendoskopi dilakukan pemeriksaan CT scan dilakukan kultur bila perlu dilakukan tes alergi ataupun dilakukan laringoskopi untuk mendiagnosis adanya laringofaringial reflux nah pada tata laksana lanjutannya nanti tergantung dari etiologi atau comorbid yang ditemukan pasien-pasien dengan variasi anatomi biasanya direncanakan dilakukan tindakan operasi karena variasi anatomi sering tidak bisa dilakukan tindakan atau terapi medikamentosa nah kemudian yang tanpa variasi anatomi tidak ada polip biasanya dilakukan terapi medikamentosa secara optimal kalau pasien dengan polip nanti akan dilakukan penata laksanaan polip nanti akan dijelaskan pada bab mengenai diagnosis polip ya jadi disini nanti bisa lihat ya untuk tindakan bedahnya nanti kita lihat di belakang nah pasien yang gagal terapi terutama pada pasien rinosinositis kronik yang tidak bisa atau tidak sembuh dengan terapi medikamentosa ataupun pasien rinosinositis baik akut maupun kronik dengan adanya komplikasi itu akan dilakukan tindakan operasi tujuannya adalah memperbaiki atau meningkatkan fungsi dari sinus memperbaiki drainase atau ventilasi dari sinus sehingga erasi akan membaik membuang jaringan patologis misalnya ada bula jamur ada sekret mukopurulen ataupun adanya polip dan yang pasti operasi itu juga bertujuan untuk mempertahankan jaringan yang normal operasi bisa dilakukan dengan pendekatan eksternal kalau dulu kita lakukan seperti ini prosedur cut belak jadi membuka divosa canina untuk masuk ke antrum maksila tapi operasi yang saat ini lebih mengedepankan menggunakan teknologi endoskopi yang kita kenal sebagai VES atau bedah sinus endoskopi fungsional itu kita lakukan tindakan operasi tanpa melakukan incisi yang bisa menimbulkan scar atau luka pasca operasi nah komplikasi dari rhinocinusitis komplikasi ini bisa terjadi akibat adanya perluasan infeksi di mukosa yang melibatkan tulang atau struktur di sekitarnya bisa karena akut maupun pronik berdasarkan lokasinya dibagi menjadi lokal yaitu di area sinus paranasal ataupun di area dari saluran nafas atas ataupun jauh akan kita lihat beberapa komplikasi yang di ekstrakranial jadi kita kalau mengingat lagi struktur anatomi sinus paranasal lokasinya dekat dengan mata dekat dengan basis kranii kemudian dekat dengan telinga dan dekat dengan tenggorok atau varin jadi biasanya di varin akibat adanya post nasal drip akan menyebabkan varinitis kronik sedangkan pada telinga akibat adanya post nasal drip juga akan terjadi inflamasi pada tuba ataupun kalau kita membuang ingus terlalu kencang mungkin sekretnya akan masuk ke dalam kafum timpani sehingga bisa menimbulkan otitis media atau kronik otitis media pada mata yang paling sering komplikasi yang terjadi adalah selulitis orbita terutama pada anak-anak di mana antara sinus etmoid dengan mata dilapisi oleh lapisan tipis yang kita kenal sebagai lamina papirasea jadi apabila bakteri ataupun inflamasinya mengenai atau masuk ke dalam area mata bisa terjadi komplikasi di mata yang paling ringan adalah selulitis orbita yang paling berat adalah trombosis sinus frenosus yang bisa menyebabkan adanya kebutaan komplikasi lain yaitu pada tulang di sekitar sinus misalnya pada tulang di area frontal biasanya menimbulkan osteomelitis yang nanti bisa menimbulkan abses selain pada frontal sering juga terjadi osteomelitis ataupun abses akibat rinus sinusitis di area premaksila jadi akibat dari infeksi atau inflamasi di sinus maksilaris untuk penata laksanaan komplikasi tentu saja harus dilakukan penegakan diagnosis kemudian evaluasi terhadap perburukan gejala dilakukan rawat inap kemudian diberikan terapi medikamentosa yang sesuai biasanya karena komplikasi kita membutuhkan kecepatan dan ketepatan jadi sering diberikan dalam bentuk intravena dan dilakukan tindakan operasi bersama dengan bagian lain atau departemen lain yang terkait misalnya dengan departemen mata bedah sarap ataupun neurologi dan penyakit dalam tentu saja tata laksana dari penyakit comorbid misalnya diabetes melitus hipertensi harus dilakukan tata laksana bersamaan dengan penata laksanaan komplikasi yang selanjutnya adalah mengenai rhinitis kronik sebelumnya mungkin saya tanyakan dulu ke dokter Yanuar dokter Yanuar apakah dokter Desi sudah bisa bergabung masih belum masih belum dokter jadi mungkin dokter Rana lanjut dulu nanti dokter Rana dokter Desi semoga bisa bergabung di sesi diskusi oke terima kasih dokter Yanuar ya jadi kita lanjutkan ya untuk materi selanjutnya adalah rhinitis kronik jadi disini juga sama seperti tadi pada rhinocinusitis kompetensinya adalah 3A jadi mampu memberikan tata laksana awal kemudian melakukan rujukan nah kalau kita kenal rhinitis yang kalau rhinitis kan terminologinya inflamasi pada kafunasi ya jadi yang disebabkan karena infeksi bisa kita bedakan tadi ya akut kurang dari 12 minggu kronik lebih dari 12 minggu berdasarkan mikroorganismenya dibedakan menjadi spesifik dan non-spesifik yang non-spesifik tadi sudah kita bahas juga pada yang rhinocinusitis akut maupun dulu pada modul sebelumnya pada rhinitis akut nah sekarang kita akan membahas beberapa rhinitis kronik yang spesifik pada organisme tertentu yang pertama adalah osaina atau juga dikenal sebagai rhinitis atrofikan atau dry rhinitis atau disebut rhinitis sika jadi dia punya nama yang banyak sekali penyakit ini jarang lebih sering mengenai perempuan daripada laki-laki jadi wanita lebih sering daripada laki-laki berbandingannya 3 banding 1 di rumah sakit dokter Karyadi sendiri selama ini pasien rhinitis kronik osaina atau atrofikan ini semua yang kita temui dari 5 pasien semua wanita kemudian kebanyakan pada masa pubertas lebih sering pada daerah tropis dimana suhunya tinggi kemudian terutama di daerah yang berkembang penyebabnya bisa primer bisa juga sekunder kalau primer jadi bisa karena adanya faktor nutrisi faktor vaskuler ataupun endokrin atau atau imun sedangkan yang sekunder biasanya pasien-pasien bisa karena akibat operasi sehingga menimbulkan gangguan struktur anatomi di dalam kapumnasi atau pasca trauma atau pasca radiasi kita lihat ya bagaimana gejala dan tandanya nah gejala dari rhinitis atrofi itu khas jadi pasien merasa hidungnya tersumbat jadi merasa hidung buntu atau tersumbat bisa disertai sakit kepala kemudian bisa disertai adanya mimisan atau epistaksis dan ini yang paling khas pada pasien rhinitis atrofi jadi pasien merasa tidak bisa membau sedangkan orang di sekitar pasien merasa pasien ini mengeluarkan ingus atau hidungnya itu berbau sekali nah ini sangat kontradiktif ya pasiennya merasa tidak berbau apa-apa tapi orang sekitarnya merasa kalau dekat-dekat pasti tercium bau yang busuk kemudian keluhan lain bisa disertai adanya rasa tidak aman pada daerah tenggorok hal ini disebabkan karena kita lihat pada pemeriksaan fisik jadi pada pemeriksaan fisik pada pasien rhinitis atrofi karena mukos hanya atrofi sehingga mukos siliar transport terganggu akibatnya akan terdapat adanya krusta jadi karena mukos siliar transport terganggu sekretnya tentu saja akan berhenti tidak bisa berjalan jadi mukosannya lebih kering karena atrofi kemudian karena adanya bakteri yang disitu jadi menyebabkan terdapat krusta yang berwarna kehijauan nah ini adalah gambar khas pada rhinitis atrofi krustanya kehijauan jadi bukan sekret mukopurulen tetapi krusta kehijauan nah kemudian yang kalau kita paksa dilepas biasanya di bawahnya itu kalaupun krustanya terlepas akan sulit karena keras dan bila kita paksa akan berdarah gambaran lain yang khas adalah akan tampak ponka maupun mukosa sekitar kafumnasi ini di dalam kafumnasi itu atrofi jadi gambar atrofi itu bagaimana nanti kita lihat di belakang pada tenggorok pun karena mukosanya atrofi akan tampak seperti gambaran karingitis sika nah ini adalah bayangan mukosa yang atrofi jadi bisa membayangkan ya kalau biasanya pada CT scan tadi gambar disini tampak ada konka inferior ini ada konka media pada rhinitis atrofi karena mukosa atrofi konkanya akan tampak kecil sekali kadang-kadang tidak tampak adanya konka jadi kafumnasinya sebetulnya longgar nah tentu saja yang jadi pertanyaan kafumnasinya longgar kenapa pasien mengeluhkan hidungnya tersumbat gitu ya jadi kalau kita mengingat fisiologi hidung aliran udara akan masuk laminer jadi dia akan bergerak di dalam kafumnasi lurus menuju nasolfaring kalau ada konka jadi konka itu untuk mengarahkan begitu tidak ada konka karena atrofi karena penyakitnya tentu saja disini akan terjadi turbulensi udara nah adanya turbulensi udara ini akan memper menyebabkan keluhan hidungnya tersumbat karena napasnya jadi tidak langsung karena udaranya harus berhenti dulu di dalam kafumnasi yang luas nah ini juga adanya turbulensi udara akan memperberat terjadinya inflamasi karena mukosannya menjadi lebih iritatif jadi karena turbulensi jadi iritasi jadi inflamasinya semakin berat pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan diavanoskopi bisa kita lakukan tetapi kurang mendukung tapi kita bisa melihat karena pada rinitis atrofi biasanya mukosiliat terganggu sehingga pada sinus akan terisi cairan yang tidak bisa keluar ataupun krusta tadi pemeriksaan penunjang yang diperlukan yang pertama adalah mikrobiologi jadi membutuhkan kultur dan sensitivitas dari krusta atau dari sekret yang ada dikatakan oceina bila didapatkan bakteri oceina tapi kalau bukan bukan mikobacterium oceina jadi disebutkan rinitis atrofi saja kemudian apa yang spesifik atau golden diagnosis gitu ya golden standarnya adalah pemeriksaan histopatologi karena kita perlu membuktikan apakah mukosa ini memang atrofi atau tidak jadi apabila ditanyakan pemeriksaan yang menjadi golden standar adalah pemeriksaan histopatologi jadi dilakukan biopsi pada mukosa kemudian dilihat yang mati didapatkan adanya mukosa atrofi atau tidak pemeriksaan radiologi biasanya kita perlukan untuk mendukung diagnosis apakah pada sinus-sinusnya juga mengalami inflamasi dan juga sudah terjadi adanya penumpukan krusta ataupun sekret di dalam sinus sehingga perlu dilakukan tindakan bedah untuk membuat aerasi dan dry nasel sinus yang lebih baik terapinya apa jadi pada rhinonitis atrofi tentu saja mukosa yang sangat kering menimbulkan rasa tidak nyaman tadi ya nyeri kemudian mudah epistaksis mudah berdarah kemudian banyak krusta kita perlu lakukan irigasi untuk membersihkan krustanya jadi kita berikan larutan salin tadi larutan salin adalah NACL 0,9% kadang-kadang diperlukan pemberian untuk moisturizer jadi bisa diberikan beberapa preparat untuk melembabkan kafunasi tersebut atau kalau tidak diberikan dalam bentuk tetes kita bisa berikan dalam bentuk tampon yang diberikan glukos in gliserin jadi diberikan pelembab istilahnya biar mukosanya tidak terlalu kering antibiotik biasanya diberikan sesuai dengan hasil kultur tetapi bila hasil kultur belum keluar kita bisa berikan pilihan terapinya adalah streptomisin rivampisin atau ciprofloxacin jadi ini kita bisa berikan sementara sambil menunggu hasil kultur bakteri dan sensitivitas dari antibiotik pemberian vitamin A di beberapa literatur disarankan untuk memperbaiki dari re-epitalisasi dari mukosa sehingga diharapkan terjadi perbaikan mukosa sehingga bisa kembali menjadi normal kemudian bisa juga diberikan preparat besi dua preparat ini sebagai adjuvan karena diharapkan terjadi perbaikan pada epitelnya nah sekarang untuk rinitis kronik yang lain kita kenal beberapa penyakit kronik yang spesifik diantaranya adalah tuberculosis kemudian ada sivilis dan lepra ini kita lihat satu persatu bagaimana keadaannya atau diagnosis rinitis pada penyakit yang kronis spesifik yang pertama pada rinitis tuberculosa jarang sekali terjadi penyebabnya sama karena mycobacterium tuberculosis bisa di apa namanya bisa terjadinya primer memang berasal dari hanya di kafunasi atau sekunder akibat adanya tuberculosis paru kejalannya biasanya hampir sama seperti rinitis lainnya ada nyeri ada obstruksi hidung ada sekret mukopurulen nah yang jadi kecurigaan kita apabila kita menemukan pada pemeriksaan fisik adanya nodul berwarna merah terang tanpa ulcerasi ya dan ditemukan lesi di dalam septum atau konka berupa nodul atau ulcerasi malahan jadi tergantung stadium sama seperti stadium TB pemeriksaannya tentu saja perlu dilakukan kultur pemeriksaan bacteriologi dan biopsi dari jaringan jadi untuk mendukung ke arah tuberculosis terapi sama seperti terapi tuberculosis tetapi yang diberikan yang untuk obat anti-tuberculosis ekstra pulmoner pemberian irigasi hidung atau nose toilet kadang-kadang diperlukan terutama apabila kita temukan seperti ini ada krusta kemudian ada ulcus seperti itu sehingga untuk mengurangi sekret atau mengurangi rasa tidak nyaman pasien karena berbau ataupun selalu beringus kita bisa lakukan irigasi hidung ini contohnya apabila ditemukan adanya ulcus atau nodul terutama sekali sering pada daerah septum nah yang kedua adalah rinitis sivilis atau luetica sama penyebabnya juga ya dengan sivilis yaitu treponema palidum jadi kita bisa lihat ada gambaran udem sama pada pemeriksaan kalau kita menemukan sivilis di organ yang lain jadi bisa karena primer dan sekunder yang kita perlu perhatikan pada sering sivilis atau luetica ini lesinya tidak hanya di dalam kakfum nasi jadi kita harus perhatikan juga daerah luar hidung misalnya di sekitar pipi sudut mulut seperti itu ataupun di dorsum nasi kita harus lakukan pemeriksaan untuk mendiagnosis jadi kita perlu lakukan pemeriksaan mikrobiologi serta pemeriksaan biopsi nah pada rinitis rinitis yang spesifik ini kadang-kadang mereka bisa merusak daerah mucoperiosteum maupun kartilago sehingga menimbulkan saddle nose nanti kita lihat di belakang gambar dari saddle nose jadi kartilago ataupun tulangnya terdestruksi sehingga jatuh tulang hidungnya nah yang terakhir rinitis lepromatosa disini disebabkan oleh mycobacterium lepra jadi gambaran klinisnya sama seperti penderita lepra jadi kita bisa temukan adanya alis yang madarosis kemudian kita bisa temukan adanya pada permukaan rhinoskopi anterior kita temukan adanya mukosa hiperemis bisa mukosanya kering kemudian bisa juga disertai adanya krusta ini gambaran fisik dari luar pada pemeriksaan hidung luar sama seperti pada stadium stadium pada infeksi lepra pada umumnya kemudian yang khas di bagian THT apabila mengenai area hidung bisa menyebabkan destruksi terutama pada kartilago quadangularis atau kartilago septum jadi akan tampak gambaran sedul nose seperti ini terapinya sama seperti terapi lepra pada umumnya jadi tidak ada perbedaan untuk rhinitis lepromatosa dengan infeksi lepra pada umumnya pada kulit ya mungkin sebelum masuk ke dalam sesi diskusi saya ingin memberikan sedikit mengenai masalah atau gejala yang ada di bidang rhinologi jadi kalau kita melihat atau kita menerima pasien pasien-pasien hidung itu mempunyai gejala khas untuk hidung bisa pasien datang karena bersin bisa pasien datang karena pilek nah untuk pilek ini harus dianamnesis yang dimaksud pilek itu apakah hidungnya tersumbat atau beringus yang kita maksudkan pilek di sini adalah hidung beringus kemudian bisa keluhan hidung tersumbat bisa unilateral atau bilateral bisa hidung berbau bisa karena suaranya sengau ataupun adanya gangguan pembauan nah sekarang kita ulas sedikit kalau ada pasien datang dengan gejala hidung ya kalau tadi kita belajar bagaimana kita menegakkan diagnosis pasien nah sekarang di sini kita mencoba untuk membuka wawasan kalau ada pasien datang dengan satu gejala atau keluhan bagaimana kita membangun diagnosisnya jadi misalnya pasien datang dengan bersin apa yang harus kita ketahui tentang bersin tentu saja kita harus tahu mekanisme bersin itu bagaimana jadi apakah bersinnya karena dipengaruhi oleh faktor tertentu yang kita lihat di sini pada etiologi apakah dia karena alergi jadi karena ada set alergen tertentu atau dia iritasi saja misalnya karena suhu yang dingin kemudian refleks bersin seperti itu atau dia karena hal-hal yang lain nah ini yang harus dipelajari dulu dipahamin agar nanti bisa membuat differential diagnosis jadi kalau pasien datang dengan bersin kita harus sudah berpikir kira-kira dedenya apa aja sih kalau bersin mungkin kalau pasien bersin oh pasiennya lagi flu jadi dede pertama mungkin rinitis akut viral seperti itu oh bisa juga bersin disebabkan karena rinitis alergi jadi dede kedua kita berpikiran mengenai rinitis alergi begitu juga dede-dede selanjutnya nah setelah itu yang perlu kita lakukan adalah menegakkan diagnosis sesuai dede jadi kita lakukan anamnesis pemeriksaan fisik yang sesuai kemudian pemeriksaan penunjang untuk penegakan diagnosis itu misalnya pasien datang dengan bersin kita coba untuk contoh keluhan yang kedua ya tadi kan ada bersin ada hidung tersumbat dan lain-lain nah sekarang pilek paling sering dikeluhkan oleh pasien terutama ke dokter layanan primer ya yang perlu kita ketahui pada saat pasien datang dengan keluhan saya hidung saya beringus kita harus tahu dulu apakah ini fisiologis beringus yang normal misalnya kita makan sesuatu yang terlalu pedas gitu kan kita akan menjadi rinore atau ini sesuatu yang patologis jadi misalnya disertai gejala-gejala yang lain nah setelah kita tahu mekanisme dari hidung beringus itu yang mana fisiologis yang mana patologis kita bisa menganamnesis pasien kita sesuaikan oh ini masuk oh pileknya ini memang fisiologis oh ini pileknya tidak fisiologis atau patologis nah baru kita melanjutkan untuk amnesis berikutnya kita perlu menanyakan apakah satu sisi atau dua sisi ingat kemarin pada saat diagnosis benda asing ditemukan keluhannya hanya unilateral nah jika pada keluhan hidung harus ditanyakan apakah satu sisi atau dua sisi kemudian kita perlu bertanya onset tadi kita sudah mempelajari ya pada rinosinositis akut itu onsetnya kurang dari 12 minggu ada yang kronik lebih dari 12 minggu sehingga kalau ada pasien mengeluhkan pilek harus ditanya mulai kapan jadi sudah berapa lama atau mulai kapan seperti itu kemudian yang perlu kita tanyakan lagi agar kita bisa menegakkan diagnosis bagaimana jenis ingusnya atau sekret yang keluar itu apakah seros apakah mukoid mukopurulen atau purulen karena masing-masing ini akan memberikan diagnosis yang berbeda nah itu cara berpikirnya apabila kita menemui atau kita mendapatkan pasien dengan keluhan pilak baru setelah itu nanti kita akan menambahkan anamnesis tambahan lain sesuai dengan secret seven dan fundamental four kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik dan kita merencanakan pemeriksaan penunjang yang sesuai agar tegak diagnosis nah ini juga sama ya kalau untuk hidung tersumbat ya itu semua materi untuk hari ini menutup untuk materi rinologi sesi dua pada hari ini saya ucapkan terima kasih semoga bermanfaat ya kami dari divisi alergi dan imunologi dan rinologi di THTKL Unggib waktu saya kembalikan ke dokter Yanuar silahkan dokter Yanuar terima kasih dokter ana atas paparannya lengkap sekali ya baik para mahasiswa yang bergabung di studio silahkan menyalakan videonya akan kami masukkan ke dalam ruang diskusi sementara itu sudah ada beberapa pertanyaan tapi baru sedikit ini pertanyaan yang masuk padahal mahasiswa sebetulnya seharusnya bertanya banyak karena kenapa salah satunya kenapa adalah seringkali pasien datang ke kita sebagai dokter dengan kalimat yang sangat khas dok saya punya sinus gimana dok kata dokter saya ada sinus nya pertanyaan seperti itu akan sering dihadapi dokter umum ini mumpung ada dokter ana disini beliau adalah salah satu konsultan rinologi di rumah sakit karyadi dan di RSND rumah sakit nasional bandegora FK undip semarang dan beliau akan bisa membantu kalian menjawab dan kalian dan kalian sendiri punya sinus tidak coba kalau pertanyaan tadi ditanyakan kepada siapa nih Irene Irene panggilnya apa itu Rafli dan Anastasia silahkan menyalakan videonya Irene gimana kalau ada pasien datang ke kamu terus dia tanya dok saya ada sinus nya kamu akan menjawab seperti apa silahkan kira-kira jawaban kamu gimana belum tentu ibu karena untuk tahu ada sinus atau enggak harus melakukan pemiksaan penunjang oke terima kasih Irene Excel coba gimana Excel dok saya ada sinus nya nih kata dokter saya kemarin saya mau konfirmasi sama dokter Excel gimana dok saya kira jawaban kamu gimana dokter ya bagaimana dokter kalau ada pasien yang datang bertanya dok saya ada sinus nya nih kata dokternya kemarin gitu jawaban kamu gimana mungkin bisa dicek lebih dahulu dokter dengan pemeriksaan penunjang seperti itu oke terima kasih Excel Hani ini ini sebaliknya nih ada pasien yang datang dok saya udah saya gak ada sinusnya kan dok saya sehat dok gak ada sinusnya coba Hani gimana jawabnya sama juga dokter jadi harus dilakukan untuk pemeriksaan penunjang dulu untuk memastikan oke baik sepertinya masih membutuhkan diskusi yang seru ini dokter silahkan dokter kalau saya yang ditanya kalau dok saya punya sinus jawaban saya saya juga punya yang kemarin sudah diterangkan oleh dokter Desi kita semua punya sinus paranasal kan ada yang gak punya kita punya sinus paranasal ada 4 sinus kan masih ingat tadi sinusnya ada sinus maxilla sinus etnoid sinus frontal dan spenoid nah cuman yang menjadi masalah adalah apakah sinus kita itu mengalami inflamasi atau tidak jadi kalau dikatakan dok saya punya sinus dijawab aja saya juga gitu kan memang semua orang punya ya gak ada yang merasa gak punya gak nanti kepalanya berat loh kalau gak punya sinus ya jadi pertanyaan itu paling sering ya dan kalau kita dokter THT bisa sih pasien datang langsung mendiagnosis diri sendiri gitu biasanya ya biasanya kita ini aja bercandain jadi kita harus mengedukasi pasien juga nah disini juga kita harus tahu dulu kalau yang dikatakan sinus itu semua orang punya tetapi kalau pasien menyebutkan sinusitis tadi ya kita kenal sinusitis atau terminologi yang baru adalah rhinosinusitis itu baru suatu kondisi yang patologis jadi ada inflamasi di kafumnasi dan di sinus paranasalnya gitu itu dokter Yanuar kalau dokter Yanuar yang ditanya dijawab apa dok ya sama ya ada sinusnya Alhamdulillah ada sinusnya ya kalau gak ada malah pusing cari dimana kan susah mau beli dimana gak ada yang dijual ya oke jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan miskonsepsi umum di masyarakat ya jadi kita sebagai dokter umum wajib meluruskan dan memberikan informasi yang baik gitu jadi tidak menakut-takuti juga tidak meringankan jadi seperti meremehkan juga enggak tapi lebih tepatnya kita mengedukasi itu tugas utama kita ya baik teman-teman tolong dibacakan ini sudah ada beberapa pertanyaannya masuk tapi kalau nanti sudah habis pertanyaannya kalian yang disini juga boleh bertanya langsung mumpung bisa diskusi dengan dokter Ana ya silahkan berganti-gantian membacakan ya oke dokter jadi ini ada pertanyaan dari Viral Samutiara Sandi izin bertanya dokter Ana apakah prosedur cuci hidung untuk pasien tidak terasa pengar seperti ketika hidung kemasukan air saat berenang terima kasih dokter ya terima kasih untuk pertanyaannya tadi sebetulnya pada video juga sudah ditampilkan ya jadi prinsipnya adalah pada cuci hidung itu memang kita memasukkan cairan ke dalam hidung tujuannya membersihkan kakum nasi kanan dan kiri serta daerah nasofaring rasa pengar itu terjadi kalau kita cairan itu masuk di daerah area terutama di area fosa olfaktori secara tiba-tiba hal itu bisa dihindari pada saat cuci hidung dengan cara tadi kalau dilihat videonya nanti mungkin bisa dibuka lagi untuk youtube-nya pada saat kita menyemprotkan air itu kita tahan nafas atau kita bilang ah seperti itu secara otomatis kita akan kalau pada saat kita mengucapkan ah yang panjang sepanjang kita mengerjakan cuci hidung kita akan tahan nafas sehingga tidak tersedak ataupun air tidak akan masuk ke area olfaktori ataupun ke area lain yang menyebabkan rasa pengar begitu jadi kalau tekniknya tepat tidak akan menimbulkan rasa pengar baik dokter terima kasih untuk jawabannya ini ada pertanyaan dari Eusofseni Utomo izin bertanya dokter apakah seseorang dengan adanya rinitis lalu memiliki riwayat alergi tata laksana yang tepat bagaimana ya dok terima kasih untuk kuliah alergi mungkin nanti akan diberikan oleh dokter Yanuar tapi saya berikan untuk prinsip penanganannya ya jadi pada prinsipnya pasien dengan rinitis berarti kan tadi secara terminologi rinitis adalah inflamasi pada kafunasi kalau inflamasinya disebabkan karena alergi tentu penata laksananya sesuai dengan tata laksana rinitis alergi sedangkan bila rinitisnya disebabkan karena infeksi viral ataupun bakterial tata laksananya harus ditambahkan sesuai dengan tata laksana untuk infeksi viral atau bakterial pada infeksi viral yang harus diingat kita tidak boleh atau tidak perlu memberikan antibiotik jadi cukup diberikan kalau tadi kita lihat pada tata laksana rinosinositis baik akut maupun kronik bisa diberikan cuci hidung terapi tambahan atau ajufan seperti dekongestan bila pasien ada keluhan hidung tersumbat antihistamin bila pasien dengan rinore yang banyak sehingga mengganggu karena sepatnya adalah antihokulinergic kemudian bisa diberikan oral steroid pada keadaan akut di mana pasien merasa ada nyeri di area wajah ataupun sinus terutama kemudian bisa diberikan juga nasal steroid terutama pada rinosinositis seperti begitu untuk pasien yang mengalami rinitis atau rinosinositis dan dia mempunyai riwayat alergi tentu saja terapi alerginya harus tetap ditambahkan selama dia mengkonsumsi atau mendapatkan terapi untuk rinitisnya terima kasih untuk pertanyaannya ada lagi mungkin baik dokter disini ada pertanyaan dari Dania Emeralda maaf dokter saya izin mengonfirmasi untuk pemeriksaan radiologi rinosinositis tadi jika sudah kronik atau lebih dari 12 minggu atau 2 minggu pas terapi pas terapi di dokter terima kasih Dania untuk pertanyaannya mungkin tadi saya kurang jelas menjelaskannya jadi penatalaksanaan atau pemeriksaan radiologis kalau untuk dokter umum bisa dilakukan pemeriksaan fotopolos sinus paranasal sedangkan pada dokter spesialis mungkin membutuhkan CT scan nah pemeriksaan radiologis ini tidak boleh dikerjakan pada rinosinositis akut kalau rinosinositis akut berarti kurang dari 12 minggu pada rinosinositis kronik bila pasien itu baru pertama kali didatang kepada kita selaku dokter ya pasien kayak tadi tuh datang dok saya punya sinus gitu kita betulkan dulu ada sinusitis atau tidak kemudian kalau kita mencurigai ada rinosinositis kita berikan terapi dulu sementara terapi awal setelah setelah kondisi akutnya meredah kadangkan pasien datang karena ada ekstraserbasi akut jadi kita pastikan dulu tidak ada kondisi akut jadi kita berikan terapi dulu baru dua minggu kemudian setelah pemberian terapi awal kita evaluasi ulang dan kita yakin memang rinosinositis kronik baru boleh kita lakukan pemeriksaan radiologis jadi kapan dilakukan pemeriksaan radiologis yang pertama indikasinya harus pada pasien rinosinositis kronik yang sudah pernah diberikan terapi minimal dua minggu kondisi kedua boleh pada pasien rinosinositis akut maupun kronik dengan yang disertai dengan komplikasi tadi sudah ada beberapa contoh komplikasinya kalau masih kurang jelas Dania boleh bertanya kembali baik dokter ada pertanyaan lagi dari Rufi izin bertanya dokter untuk prosedur kodrol IUC apakah ada kemungkinan resiko terjadi infeksi lagi setelah operasinya apabila bisa untuk terapi lanjutannya bagaimana terima kasih terima kasih untuk pertanyaannya Rufi jadi prosedur katwelak memang sudah jarang dilakukan jadi pada indikasi-indikasi tertentu masih dikerjakan katwelak itu kan dilakukan incisi di mukosa di sulkus buko gingival bisa membayangkan ya jadi kalau kita buka ada buko gingival lakukan incisi kita lubangin tulangnya jadi kita membuka antrum melalui dinding anterior dari antrum nah di daerah mukosa tersebut di premaksila itu ada nervus infraorbitalis yang berjalan nah jadi kalau tadi ditanya kalau untuk resiko operasi biasanya pada katwelak bisa terjadi parestesis karena terkenanya nervus infraorbita kemudian pertanyaannya tadi adakah kemungkinan terjadi infeksi kembali nah jadi tergantung pada etiologinya bila pasien karena masa tumor atau polip gitu ya setelah kita lakukan prosedur katwelak tentu kita sudah mengambil tumornya kemungkinan selama bukan tumor ganas biasanya setelah diambil bersih tidak akan terjadi kekampuhan tetapi yang harus diingat semua rinosinusitis bisa kambuh kembali walaupun sudah dilakukan tindakan operasi hanya saja apabila pintu sinusnya tadi kan ada patofisiologi ya jadi siklus sinusitis itu tadi kan dilihat ada ostium yang tertutup jadi apabila penyebabnya bukan karena ostium yang tertutup setelah prosedur katwelak biasanya tidak ada kekampuhan tetapi apabila penyebabnya karena ostium sinus maksilanya tertutup biasanya kita perlu tindakan untuk membuka ostium sinus maksila dari dalam akunasi karena sulit diraih melalui katwelak seperti itu untuk terapi lanjutannya bagaimana terapi lanjutan maksudnya mungkin pasca operasi kalau pasca operasi diberikan terapi pada umumnya jadi sesuai dengan beberapa hari pasca operasi kita selalu lakukan irigasi hidung untuk membersihkan sisa debris krusta maupun jaringan patologis yang masih ada kemudian pemberian terapi tambahan hanya dengan indikasi tertentu jadi misalnya pasiennya nyeri kita berikan analgetik pasien ada bengkak misalnya seperti itu kita berikan kortikosteroid itu mungkin semoga bisa menjawab ya kalau masih belum jelas Rufi boleh bertanya kembali izin bertanya dokter ini ada pertanyaan dari Anissa Aulia di masyarakat ada yang bilang jika mengalami hidung tersumbat semisal sebelah kiri tidurnya miring ke kanan dan ketika dicoba memang langsung plong dok hidupnya itu bagaimana ya dokter jadi kalau itu termasuk keluhan yang sering disampaikan oleh pasien jadi hidung tersumbatnya bergantian jadi kadang hidung kanan buntut nanti kalau miring kiri jadi gantian hidung kiri yang buntut dan sebaliknya jadi biasanya keluhan hidung tersumbat yang bergantian seperti itu dikarenakan karena adanya konka yang hipertrofi atau malah mungkin memang karena siklus nasal sendiri jadi nanti bisa dicari mengenai siklus nasal jadi kita punya siklus normal dimana konka kita itu akan secara periodik bergantian mengalami seperti udem ya jadi karena fasodilatasi dia membesar dan itu akan bergantian kanan kiri kanan kiri seperti itu selama tidak ada kelainan lain pada pemeriksaan fisik maupun gejala yang lain itu masih dianggap normal tapi pada konka hipertrofi berbeda jadi biasanya kalau konka hipertrofi itu karena memang volumenya sudah cukup besar jadi begitu siklus nasal terjadi di yang kanan buntu miring ke kiri gantian nanti yang kiri yang buntu karena yang kanan sudah posisinya lebih nyaman sehingga ada aliran udara masuk kalau tadi yang ditanyakan lebih pada mekanisme dari siklus nasal sendiri begitu mungkin ada lagi baik dokter ada pertanyaan dari Namira Edena disini bertanya dokter untuk moisturizer tetes apakah penggunanya diperbolehkan untuk harian atau rutin untuk mencegah hidung kering atau hanya boleh jika ada indikasi saja terima kasih dokter ya terima kasih untuk pertanyaannya pada prinsipnya kita punya mekanisme mukosilia transport dimana mekanisme tersebut apabila kita menambahkan sesuatu ke dalam hidung tentu akan mempengaruhi mekanisme yang sudah ada jadi penggunaan obat-obatan topikal tentu tidak disarankan karena bisa mengganggu mekanisme yang ada jadi kalau walaupun hidungnya gunanya karena di dalam AC terus merasa hidungnya menjadi lebih kering tetap tidak disarankan kalau digunakan secara harian yang disarankan adalah mengembalikan kembali homeostasis di dalam hidung jadi kalau memang karena berada di ruangan AC dalam waktu lama menjadi kering sebaiknya setiap 4 jam sekali menghirup udara yang bebas sehingga vaskularisasi kemudian mekanisme di dalam hidung itu kembali normal seperti itu yang dibolehkan biasanya adalah pemberian larutan fisiologis tadi ya larutan salin itu dibolehkan dilakukan untuk mencuci hidung paling banyak kalau pada keadaan normal itu adalah satu kali sehari jadi digunakan untuk memperbaiki apabila ada tumpukan dari debris ataupun polutan yang menutupi mukosa kafunasi gitu Namira terima kasih dokter izin bertanya dari pertanyaan dari Dina Dewi izin bertanya dokter untuk antibiotik awal yang diberikan untuk klinitis kronik disebutkan adalah streptomisin rifampisin ciprofluxacin apakah tidak apa-apa untuk memberikan OAT seperti rifampisin sebagai antibiotik awal bagaimana jika bakterinya bukan TB dan bagaimana jika nantinya akan terjadi risk resistensi terima kasih dokter ya terima kasih Dinar untuk pertanyaannya jadi terapi yang tadi streptomisin rifampisin dan ciprofluxacin itu diindikasikan pada rinitis atrofi jadi kita tahu ya untuk rinitis atrofi ada gejala dan tanda kas gejalanya misalnya tadi hiposmia pasien merasa tidak bisa membau tapi orang sekitar bahkan kita yang memeriksa bisa mencium bau yang kurang sedap dari hidung pasien kemudian kita menemukan krusta kehijauan dan terutama sekali kita melihat kakum nasinya konka ataupun mukosanya atrofi itu biasanya kita berikan sambil menunggu hasil kultur dan resistensi serta hasil biopsi jadi memang tidak boleh diberikan tanpa indikasi yang jelas pemberian terapi awal ini juga setelah dilakukan penegakan diagnosis jadi kita bisa berikan kalau kita sudah lakukan nasoendoskopi misalnya kita betul-betul melihat adanya krusta yang kehijauan kita bisa melihat konkanya hampir tidak ada biasanya pada rinitis atrofi betul-betul terlihat jelas konka itu hanya tinggal 1 per 5 atau 1 per 4 dari ukuran normalnya begitu baik dokter ana ada pertanyaan dari satria izin bertanya jenis rinitis yang lainnya seperti rinitis hipertrofi medical metoncosa dan pasonotor apakah pasusnya jangan terjadi sehingga tidak dikuliahkan terima kasih dokter terima kasih satria untuk pertanyaannya kalau ini mungkin lebih ditanyakan untuk dokter ya mungkin ya dok karena masuk yang lain terima kasih satria udah gak sabar ya sabar sedikit lagi ya minggu depan kita kuliah tentang topik rinitis alergi rinitis fasomotor juga ada rinitis medical metoncosa ya kita akan kuliah sama polip hidung kita akan kuliahkan minggu depan tapi bagus kamu sudah punya inisiatif bisa baca-baca dulu besok pas kuliah bisa tanya yang banyak ya oke selamat sore dokter dari Agnes izin bertanya dokter ada teman saya mengeluh bernafas pagi hari ketika udara dingin mengalami sakit di bagian hidung atas dokter itu bagaimana mekanismenya dokter terima kasih untuk pertanyaannya jadi tadi ya sebetulnya itu nanti masuk dalam materi untuk minggu depan juga sebetulnya ya tapi gak apa-apa pada prinsipnya kalau ada udara dingin seperti itu itu akan menimbulkan iritasi dan itu biasanya terasa nyerinya adalah di daerah puncak hidung ya jadi di daerah sini kalau gak salah jadi kalau misalnya pasien biasanya menyebutkan seperti itu itu bisa karena adanya udara yang dingin itu menyebabkan seperti shock seperti itu jadi dia menyebabkan nyeri dan biasanya tidak berlangsung lama setelah udara kembali normal kemudian keadaan di dalam mukosak akunasi kembali normal kaso dilatasi kembali kemudian dia bisa bernapas seperti biasa udara yang masuk sudah bisa dinetralkan karena salah satu fungsi hidung kemarin kalau kita melihat kuliah dari dokter DSG itu menghangatkan udara yang masuk jadi kalau fungsi itu sudah berjalan kembali secara normal nyeri itu akan hilang sendiri mungkin itu akan bisa dijawab lagi pada kuliah pada minggu depan nanti kalau semua di ini nanti dokter Januar kehabisan materi nanti ya boleh dilanjutkan pertanyaannya baik dokter ada pertanyaan dari David Amadeus izin bertanya dok untuk rhinosinusitis akut mengapa tidak dilakukan eksfoto seperti yang kronik atau dengan komplikasi terima kasih dokter terima kasih David untuk pertanyaannya jadi pada rhinosinusitis yang akut kita tahu pada proses akut kita kenal ada gejala untuk inflamasi akut ya diantaranya adalah adanya permukaan mukosa yang udim nah kita tahu kalau rhinosinusitis adalah inflamasi pada semua mukosa sinus dan kafumnasi jadi kalau kita lakukan foto pada rhinosinusitis akut kita tidak bisa membedakan apakah itu terdapat cairan apakah itu polip atau mukosa udim yang sifatnya sementara karena dia mengalami inflamasi akut sehingga pemeriksaan radiologis tidak diindikasikan pada keadaan akut karena tadi kita lihat akut dibagi menjadi dua ya ada akut yang viral ada yang pos viral dimana pada keadaan akut itu tidak diindikasikan untuk tindakan operasi sehingga diharapkan dengan terapi medikamentosa bisa sembuh sempurna jadi bukan indikasi untuk pemeriksaan radiologis karena pada keadaan akut akan tampak gambarannya kalau fotopolos akan tampak suram di seluruh sinus paranasal karena memang pada keadaan akut pasti terdapat mukosa udim tapi yang kita ingin tahu adalah pada pemeriksaan radiologis itu apakah memang sudah ada kelainan yang menetap pada mukosa sinus jadi terdapat polip ataupun penebalan mukosa yang menetap akibat inflamasi yang kronik atau didapatkan retensi sekret yang mukopurulen kalau akut di foto kesannya ya pasti ada kelainan padahal begitu kondisi akutnya merda di foto ulang itu akan berubah sekali begitu jadi tidak diindikasikan ya cukup dilakukan anamnesis dan pemeriksaan kritik yang terima kasih dokter dilakukannya operasi atau rekonstruksi untuk sedelnose akibat rinitis sivilis atau rinitis repromatosa terima kasih dokter terima kasih untuk pertanyaannya jadi memang pada sedelnose kita harus melakukan tindakannya rekonstruksi untuk operasi plastik ya jadi pada prinsipnya pada sedelnose pada rinitis sivilis atau repromatosa itu kartilago septum itu hilang sama sekali jadi kita harus memasangkan implan yang baru kemudian kulitnya biasanya kan karena proses inflamasinya jadi seperti berkerut itu harus di resep ulang seperti itu jadi tindakannya lebih ke operasi plastik dan tindakan itu biasanya harus dipastikan bahwa sudah tidak ada infeksi akut karena pada keadaan infeksi akut malah akan berbahaya karena masih infeksius sehingga malah terjadi penyebaran seperti itu terima kasih untuk pertanyaannya maaf dokter yanuar belum terdengar suaranya oh ya maaf terima kasih kepada honey irin excel rafli nanti kita jumpa lagi untuk kuartemen berikutnya terima kasih dokter ana sudah menyampaikan materi dengan lengkap namun karena terbatasnya waktu kita harus mengakhiri meskipun demikian kalau masih ada pertanyaan atau mungkin secara pribadi dalam tanda betik mungkin jangan-jangan kamu sendiri yang sinusitis mungkin ya mau konsultasi beberapa konsultan rinologi kami adalah sebagai berikut ada dokter rice kemudian ada juga dokter ana dan dokter desi mungkin kalau sungkan dengan beliau yang senior bisa lewat akun instagram kalian bisa follow akunnya bisa lewat THT Undi bisa lewat akunnya ana underscore malasari atau juga lewat desi iriani THT itu dokter desi yang kemarin terima kasih dokter ana sebelum kita tutup mungkin closing statement atau pesan penutup untuk teho message para mahasiswa kita mengingat ini sudah kuliah rinologi yang kedua dari yang kemarin dari materi dasar anatomi kemudian infeksi beberapa dan ini materi utama yang sinusitis yang juga sebetulnya juga sering akan sering ditemui oleh dokter umum silahkan dokter ana ya terima kasih dokter yanar ya jadi untuk materi rinologi ini sebetulnya merupakan gejala yang umum yang kita temukan nanti pada saat praktek klinis ya sehingga perlu betul-betul untuk dipelajari terutama pada kasus-kasus dengan kompetensi 3 dan 4 yang penting lagi adalah kita bisa melakukan diagnosis berdasarkan anamnesis pemeriksaan fisik dan bisa mengusulkan pemeriksaan penunjang yang tepat sehingga tegak diagnosis dan memberikan tata laksana yang sesuai karena khusus untuk yang di rinologi ada beberapa terapi yang dikhususkan berupa terapi-terapi topikal sebaiknya dipelajarin karena pemberiannya mungkin sedikit berbeda dengan di bagian yang lain demikian semoga ilmunya bermanfaat itu saja terima kasih dokter Yanwar terima kasih dokter sangat bermanfaat namun kita harus mengakhiri kegiatan hari ini sampai jumpa pada kesempatan berikutnya nanti ketika koas kalian juga akan bertemu lagi dengan kita semua semoga sudah dalam kondisi yang lebih baik dan lebih kondusif sehingga keterampilan yang seharusnya dokter mendapatkan itu bisa maksimal untuk keterampilan THT baik terima kasih kami tutup kesempatan hari ini sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terima kasih terima kasih